Hai gamers, siapa yang disini suka banget main game, terutama Mobile Legends nih? Yuk sini merapat! Kalian tau gak sih apa saja 5 hero paling terkuat di Mobile Legends? Memakai hero yang tepat dapat membantu kemenangan kamu selama bermain Mobile Legends lho. Menggunakan hero yang tepat sesuai dengan rolnya juga bisa membantu kamu mencapai tier yang diinginkan, terutama diperlukan skill untuk menguasai hero yang dipakai. Nah berikut ini adalah 5 hero terkuat di Mobile Legends versi Sistema TV. Hero pertama ada Baxia. Baxia adalah salah satu hero tank yang rolnya cenderung lebih fleksibel sekarang. Baxia memiliki durability, damage crowd control, hingga rotasi yang sangat cepat. Skill combo ditambah build yang membuat Baxia tak terkalahkan tentunya. Skill dari Baxia ini bisa meng-counter hero dengan lifesteal dan radiance HP. Hero kedua ada Selena. Selena merupakan hero assassin dan magi, tapi juga sering digunakan sebagai support. Selena merupakan hero yang memiliki crowd control dan mobilitas yang cukup baik. Skill pasifnya membuat Selena memberikan tambahan damage ke musuh. Dan tentunya skill combo Selena mampu melawan 2 musuh sekaligus. Keren banget kan? Uniknya lagi, Selena memiliki 7 skill yang berbeda dan memiliki stun dengan durasi terlama di Mobile Legends. Selena merupakan hero height mekanik dan membutuhkan player dengan insting dan kecepatan tertinggi untuk memaksimalkan potensi si palm lele ini. Hero di urutan ketiga ada Fanny. Fanny telah menjadi hero tersulit di Mobile Legends sejak dulu sampai sekarang. Walaupun begitu, hero licin yang satu ini sangat bisa diandalkan dari early sampai late game lho. Pada update patch terbaru, Fanny mendapatkan buff yang membuatnya semakin ditakuti oleh musuh. Fanny mampu mengeliminasi 5 hero musuh sekaligus dan kombinasi skill yang dimilikinya. Walau Fanny sulit digunakan, tapi menjadi favorit banyak pemain Mobile Legends untuk push rank. Di urutan keempat ada Masha. Masha adalah salah satu hero lama di Mobile Legends dan sudah jarang digunakan oleh para pemain. Tapi pada update terakhir, hero ini di buff dan langsung menjadi salah satu fighter yang ditakuti oleh musuh. Masha sangat fleksibel digunakan. Roll apapun bisa diisi oleh fighter yang mempunyai 3 lapis darah ini. Masha mampu mendominasi lane dan jungle sejak awal hingga akhir pemainan. Kalau dimainkan dengan gameplay yang pas, tentunya damage yang dimilikinya bisa menjadi kejutan tersendiri untuk para musuh. Di urutan terakhir ada Hero 1-1. 1-1 adalah hero yang sangat mematikan di akhir permainan. Ia memiliki damage yang besar, area serangan yang cukup luas, dan escape ability yang tinggi. 1-1 menjadi hero marksman yang mempunyai set skill mampuni. 1-1 cocok dijadikan set laner karena mempunyai damage besar dan kemampuan crowd control. Dan setelah update, hero 1-1 ini menjadi incaran banyak pemain di gold laner lho. Nah, itulah 5 hero terkuat di Mobile Legends. Bermain Mobile Legends juga harus memiliki skill yang mampuni lho. Untuk kamu yang ingin mengasah skill bermain Mobile Legends, langsung aja duain di eSport Class Stella Maris bersama RRQ Academy. Ngetanggung tanggung, kelas ini langsung dilatih oleh para coach dari RRQ Academy untuk PUBG dan MLBB. Bahkan siswa di luar Stella Maris School yang sudah duduk di bangku SMP atau minimal berusia 12 tahun dan berdomisi lintang rang juga boleh mendaftarkan diri di eSport Class Stella Maris. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang ya! Tunggu apa lagi? Daftar sekarang ya! Terima kasih.